Pemirsa terkait dengan kaburnya tahanan Polores Batanghari pada Senin Malam di sel lembaga pembinaan khusus anak kelas 2 Morebulian menjadi sorotan tajam publik. Sebab ada 23 tahanan yang saat ini masih berada di luar dan membuat masyarakat menjadi takut dan resah. Kaburnya 23 tahanan saat ini menjadi bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Polores Batanghari. Dengan jumlah 23 tahanan yang kabur tentunya membuat masyarakat menjadi resah. Kepala Lapas Pembinaan Khusus Anak Marujahan Dolok Seribu saat ini dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan kronologi sebagaimana bisa terjadinya kaburnya tahanan tersebut. Kalapas menyebutkan bahwa Kapolores mengirimkan surat ke Lapas Anak bahwa gedung Kapolores Batanghari sedang dalam tahap pembangunan. Tidak itu saja dalam hal penitipan, Kapolores juga sudah bertemu dengan pihak kakan Wil Provinsi Jambi untuk menitipkan tahanan. Lanjut, Kalapas ketika sudah dititipkan maka semua menjadi tanggung jawab Polores baik dalam pengamanan, penjagaan dan kesehatan dan pihak Lapas hanya menyiapkan gedung saja, bahkan untuk kunci sel tahanan pihak Polores yang menyiapkan. Kalau titipan Polores itu hak jawabnya adalah Pak Kapolores. Nanti salah-salah, karena bukan menang saya tentang itu. Berarti dari Kalapas kita tadi Pak, membenarkan ada titipan tahanan dari Polores ya? Yang kabur? Oh iya, kalau tentang itu bisa saya nanti berpohong kalau saya katakan tidak. Untuk kejadiannya Pak, kapan itu Pak? Kejadiannya hak jawabnya Kapolores. Kita belum tahu kronologisnya kejadian itu, kapan tidak tahunya? Saya tidak ada hak jawabnya untuk itu.